Kembali di Kompasian Saudara, jadi lembaga anti korupsi KPK justru terus dihempas kasus korupsi di internal. Setelah para pimpinan KPK terjerat kasus korupsi, kini puluhan karyawan KPK tengah memeriksa atas kasus penghutan liar di rutan KPK. Rasanya ironi korupsi bisa teratasi bila lembaga anti korupsinya juga tidak bersih dari korupsi. Ya bisa dilihat sendiri gitu integritas KPK, bahkan dari tingkat atas sampai yang kebawah pun ternyata mereka-mereka sendiri juga melakukan tindakan gratifikasi. Jadi ya seharusnya gimana sih kira-kira KPK ini yang harus saya tanya balik nih ke KPK sendiri? Dewas KPK harus lebih kuat lagi dan independensinya harus dikuatkan lagi karena ini kan udah masalahnya kan terlalu banyak. Masalah KPK, masa KPK sendiri yang korupsi kita dibiarkan aja gitu sih. Gimana sih KPK ini bisa mengembalikan marwah KPK dan nama baik KPK lagi untuk bisa dipercaya ke masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi sedianya jadi lembaga yang paling bersih dari korupsi. Namun ironi, KPK justru terus dihempas kasus yang membuat persepsi masyarakat tentang lembaga anti rasuah itu terus memburu. Bukan hanya soal kinerja KPK, namun integritas pimpinan KPK yang berimbas pada merosotnya kualitas pemberantasan korupsi di negeri ini. Di tahun 2021, salah satu pimpinan KPK saat itu, Lili Pintauli, terjerat kasus gratifikasi. Meski sudah diberi sanksi, nyatanya kasus yang menyerat Lili Pintauli tak berhenti sampai di situ. Tahun 2022, Lili Pintauli kembali terjerat kasus gratifikasi. Atas kasus gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika, Lili Pintauli mengundurkan diri sebelum sidang etik berlangsung. Tak hanya Lili Pintauli, mantan ketua KPK Firly Bahuri juga terjerat kasus korupsi. Ia diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden menggantikan posisi Firly dengan ketua sementara KPK. Apa yang dilakukan Firly, dinilai telah mencoreng citra dari lembaga anti rasuah itu. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah alat bukti. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Firly pun ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Terbaru, 93 karyawan KPK diduga melakukan pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Hal itu diungkap Dewan Pengawas KPK Alberti Naho dalam laporan kinerja KPK tahun 2023. Pungli itu diduga dilakukan sejak tahun 2021 dengan jumlah mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Kasus korupsi di lembaga anti korupsi membuat publik mempertanyakan integritas KPK. Banyak masyarakat kini sudah tak lagi percaya dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sebenarnya kalau untuk percaya sih agak 50-50 ya. Karena kemarin ketua KPK yang sendiri yang ketangkep malah ya. Kalau untuk percaya kayaknya masih perlu KPK harus mengembalikan meruah kepercayaan kepada masyarakat lagi gitu. Enggak percaya. Karena kan kita lihat dalam kurun waktu akhir tahun sampai dengan awal tahun kok kayaknya KPK lagi banyak banget masalah ya kan. Mulai dari kemarin ketuanya sendiri yang kena. Terus habis itu juga kemarin sempat disidang etik juga dan disuruh mengundurkan diri sama dewas. Eko sekarang malah pegawai-pegawai KPK yang justru malah mereka ini ASN ya kan statusnya. Tapi kok malah terlibat pungutan liar. Ya bisa dilihat sendiri gitu integritas KPK bahkan dari tingkat atas sampai yang kebawah pun. Ternyata mereka-mereka sendiri juga melakukan tindakan gratifikasi. Untuk saat ini sih saya masih kurang percaya sama KPK ya. Apalagi kalau masih bisa apa masih belum dibenahi secara internal di KPK. Saya masih belum bisa percaya sih. Badan Pusat Statistik menulis. Indeks perilaku anti korupsi Indonesia tahun 2023 berada di angka 3,92 dengan skala terburuk di angka 5. Meski turun dibandingkan tahun 2022 namun hanya di angka 0,01 poin. Lembaga Transparensi Internasional yang dikenal sebagai lembaga non-pemerintah internasional yang memerangi korupsi menempatkan Indonesia di posisi 110 dari 180 negara yang paling sedikit melakukan korupsi. Di tahun 2019 Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Di tahun 2020 Indonesia merosot 37 poin ke posisi 102 dari 180 negara. Sempat membaik di tahun 2021 dengan naik ke posisi 96. Namun di tahun 2022 posisi Indonesia merosot lebih jauh ke posisi 110 dari 180 negara. Pembenahan korupsi di negeri ini memang butuh perhatian khusus. Tidaklah mungkin korupsi bisa teratasi bila lembaga anti korupsinya juga tidak bersih dari korupsi. Tim Liputan, Kompas TV